Jadi untuk verifikasi administrasi itu 13 Mei sampai 29 Mei Kemudian tanggapan atas dukungan 13 Mei sampai 26 Juli Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi itu 27 sampai 29 Mei Lalu penyampaian hasil rekapitulasi 30 Mei sampai 3 Juni Verifikasi faktual 3 Juni sampai 16 Juni Begitu, jadi seperti itu kira-kira tahapannya Jadi dalam tahapan pencalonan persoalanan ini sub-tahapannya ada banyak ya Karena kita harus melakukan verifikasi administrasi kemudian verifikasi faktual juga dan juga tanggapan Di partai politik udah ada yang konsultasi itu ya? Belum, karena proses pencalonannya sendiri kalau dari partai politik atau gabungan parpol baru tanggal 19 Agustus Jadi mungkin kita akan melakukan sosialisasi di tanggal-tanggal dekat situ lah sebelum tanggal itu Sejauh ini belum, karena tahapannya masih Agustus ya Kalau tes CAT untuk anggota PPS itu ada di 15 Mei besok sampai 18 Mei tes tertulis Itu sudah mencukupi sih untuk juga kebutuhan pendaftar ya Kan kita paling tidak ada enam orang dalam satu kelurahan kebutuhan kita Jadi dua kali kebutuhan PPS Sehingga kemarin itu cuma kurang satu dua aja sih Untuk apa namanya yang tadi kelurahan-kelurahan yang sempat saya sebutkan ya Pak Sudiman Said, Pak Judiansah, Pak Judiansah Nah itu tuh karena mereka itu otomatis gugur atau seperti apa sih? Iya bisa dibilang begitu, karena memang ketahapannya untuk penyerahan dokumen syarat dukungan kan berakhir di 12 Mei Jadi ketika 12 Mei mereka tidak menyerahkan syarat dukungan artinya mereka tidak mencalonkan diri Jadi bukan gugur ya, karena memang tidak mencalonkan diri Jadi bukan kita yang mau gugurkan Gitu, ada lagi? Cukup? Cukup Masalah yang mencukup Menurut 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 Menurut